So oke let's do this teman-teman Karena kemarin gue udah sharing Produk belanjaan gue apa aja Dan memang sebagian dari produk skincarenya Seperti kalian tau Udah ada yang gue pake selama 2 minggu terakhir ini Dan sekarang gue mau kasih tau ke kalian Detailnya aja supaya nanti Gak ada yang nanya-nanya lagi Gimana sih produknya, kandungannya apa aja Terus manfaatnya bagaimana gitu kan Di atas kulit wajah gue khususnya Tapi gue mau bikin disclaimer dulu Kalau misalkan setiap skincare yang gue review Atau gue sharing di channel ini Belum tentu bakalan bener-bener cocok di kalian Kalaupun memang itu beneran cocok Di atas kulit wajah gue Dan begitu pula sebaliknya Kalau misalkan produknya memang cocok di atas kulit kalian Belum tentu bakalan cocok di atas kulit gue Kita bakalan langsung aja teman-teman Karena selama 1 bulan ini Kurang lebih 2 bulan terakhir ini Kulit gue lagi bener-bener Aduh breakout terus Dan seperti kalian tau Kalau misalkan kalian sadar Bahwa kalian memang bukan tipe orang yang punya kulit yang berjenis acne prone skin Tapi kalian pasti sadar bahwa Sometimes gitu ya During period Atau hormonal Atau misalkan kalian stress Kurang tidur Dan lain-lain sebagainya Acne atau jerawat itu bakalan muncul Nah khususnya di atas kulit wajah gue Gue kemarin lagi alergi Dan akhirnya jerawatnya muncul lagi Dan muncul lagi Tapi ya itu dia Karena gue memang lagi searching Dan mencari gitu ya Sepertinya gue harus update juga Skincare gue Menurut kebutuhan kulit gue Karena sekarang gue lagi jerawatan Dan kebetulan sekali Seperti kalian tau Produk dari Skintific itu bener-bener cocok Untuk bisa menenangkan kulit wajah gue Yang kemarin lagi alergi Banyak jerawat Dan ternyata dia ada juga Produk khusus untuk jerawatnya Jadi Skintific itu Dia punya Skintific 2% Salicylic Acid Anti-Acne Serum Dia mengandung Naicinamide Ceramide Sama Centella Asiatica Dia eliminates acne and balm Prevents acne scars Reduce redness And dark spots Selain dari serumnya Gue pake juga Spot treatmentnya Karena mau gak mau Selain gue harus menjaga kulit wajah gue ini Tetap bisa Untuk bersih Sel-sel kulit matinya Gitu ya Setilanya dia bisa Bantu untuk Unlocked pores Gue juga Pake Skintific Salicylic Acid Agnes Spot Treatment Mengandung pionin Centella Sama ceramide Defense action Quickly gets rid of Agnes scars Active acne Prevents acne scars Reduces inflammation And redness Seperti ini Temen-temen produknya Jadi gue setiap Bikin video Dari jaman dulu Gue jerawatan itu Sering banyak Dapat komplain Bahwa jerawat itu Disembuhin Bukan ditutupin Karena waktu itu Gue bikin video-video Tentang gimana caranya Untuk nutupin bekas-bekas jerawat Nutupin jerawat Menggunakan makeup Tapi sekarang ya itu Oke Gue bakalan coba Untuk nembuhin jerawatnya Pastinya ya Siapa sih yang gak mau Sembuh jerawatnya Coba Ada yang bisa acung tangan Siapa yang gak mau jerawatnya Sembuh Gak ada Ya temen-temen Jadi Sebelumnya gue mau Informasiin dulu ya Temen-temen Jadi Gue udah pake Produk dari Skintific yang khususnya Agnes Serum Sama Agnes Spot ini 2 minggu terakhir Masalahnya lagi adalah Umur gue kan sekarang Udah 40 ya temen-temen Honestly Lebih sulit untuk Bisa ngilangin bekas jerawatnya Dibandingin dengan Nyembuhin jerawatnya Kalau dulu itu Gue Bermasalah banget Dengan nyembuhin jerawatnya Sedangkan untuk Bakasnya Kayaknya cepet banget Untuk hilang Kalian bisa liat Di video-video gue Sebelumnya ya temen-temen Jadi Sekarang ini gue mencari Banget produk Dari Nyembuhin jerawat Bisa nenangin jerawatnya Juga Cepet nyembuhinnya Cepet ngilangin bekasnya Pastinya Karena di umur 40 ini Kayaknya kolagen Dan lain sebagainya Gitu ya Di kulit itu Jadi berkurang Temen-temen Makanya gue perlu banget Skincare yang bisa Support Dan bisa Dirasakan manfaatnya Di atas kulit wajah gue Nah ini Gue kasih tau dulu ya Kalau misalkan kalian di awal Gue udah kasih tau Bahwa Untuk Skincare ini Dia diformulasikan Di Kanada Dengan titik Atau trilogy triangle effect Dimana dia bantu Untuk menjaga Barrier kulit kita Supaya Bisa tetap menjaga Kelembapan kulitnya Karena honestly Gue sangat perlu banget Kulit gue tetap lembut Tetap lembab Bantu untuk ngencengin juga Walaupun Tetap ada jerawat Kalau di awal tadi Udah gue kasih tau ya Untuk kandungan dari serumnya Untuk kandungan dari Spot treatmentnya itu sendiri Dia mengandung Salicylic acid Sama pioni Dimana dia mampu Untuk Meredakan jerawat Sama membunuh Bakteri Yang bisa mengakibatkan jerawat Ya teman-teman Jadi Dia itu bisa Cepat banget Untuk meredakan Sakit jerawatnya Khusus untuk spot treatmentnya Dari 10 detik aja Udah langsung Kerasa Itu klaimnya Seperti itu ya Teman-teman Dan bisa Nenangin jerawat Juga bisa Ngobatin jerawat Bisa dari 12 jam Sampai ke 3 hari Dia bisa Bener-bener Nenangin jerawat Nah selain itu Bekasnya itu Diminimalisir Dengan kandungan Yang namanya Nyacinamide Karena Nyacinamide nya itu Kandungannya ada 4% ya Teman-teman Ada Centella Ceramide Peptide Hyaluronic Acid Seperti kalian tau Semua kandungan-kandungan Yang tadi gue sebutin Itu dia Bantu untuk Mengatasi Inflamasi Atau sebagai Anti-inflamasi Supaya jerawat Tidak meradang Gak merah Gak bernanah Supaya radangnya Itu cepat Redak Mengurangi bekasnya Pastinya teman-teman ya Karena dia Anti-inflamasi Dorong Produksi kolagen Sama anti-minyak Yang menjaga Kelembapan Udah gitu Dia jaga Skin barrier kulit Kita Nah biasanya Kalau gue Pakai serumnya ini Dipake setelah Gue pake toner Nah sekarang Memang gue lagi Pake banyak banget Produk-produknya Skin Tific Gue pake Skin Tific Five Time Ceramide Shooting Toner Yang ini Teman-teman Terus gue ambil Kurang lebih 3 pompa Jadi gak terlalu banyak Untuk penggunaan serumnya Karena gue lagi banyak banget Pake beberapa serum Tapi khususnya Untuk merawat kulit gue Yang lagi Lumayan jerawat Nih bagian sebelah sini Kanan Kiri gitu Dan kemarin disini Lumayan nih Yang sebelah kiri Agak bumpy gitu Lumayan merah Tapi ini udah langsung rata Tinggal bakasnya aja Jadi gue ambil Biasanya 3 tetes Gue ratain Ke seluruh wajah Gue tepuk-tepuk Dan pastikan Untuk penggunaan Dari setiap serum itu Sudah meresap dulu Baru kita Pakai serum yang berikutnya Jadi pastikan udah meresap Udah bener-bener Tidak ada Tidak ada yang lengket Yang berlebihan Baru kamu bisa lanjut Ke step yang berikutnya Atau ke produk serum berikutnya Dan setelah pake serumnya Gue langsung pake Moisturizer gel ini Jadi semua rangkaian Yang gue pake sekarang Memang lagi pake Dari Skin Tific Ini 5x Ceramide Moisturizer gel Udah gitu Gue pake Biasanya gue dot Di bagian kening Dagu pipi kanan kiri Gue ratain Tunggu bener-bener meresap Oke nya dari si Salicylic Acid Agnes Pot Treatment ini Ya temen-temen Semua kandungan Dari pionin Centella Ceramide Itu dia digabungkan Dimana salicylic acidnya Itu bekerja dengan cepat Tapi dia mengurangi Iritasi di kulit kita Makanya pada saat gue pake ini Bener-bener sangat amat lembut Gak jadi yang bikin kering Tapi dia lumayan Ngempesin Bagian si jerawat Yang menonjol Atau ada tekstur Udah pasti lah ya Kalo jerawat kan Bumpy gitu Ini lumayan langsung Ngempesin Dan bukan jenis Obat jerawat Yang bikin kering Di wajah Selain itu Setelah gue pake semua Pake Skin Tific Eye Cream juga Kebetulan ini pake yang Crystal Messenger Lifting Eye Cream Udah pake semua Nah ini adalah produk terakhir Yang gue pake Sebelum sunblock Jadi kalo siang hari Karena gue berpikiran Ya tetep pengen set semua Produk dari skincare Yang gue pake gitu Supaya gak perih di mata Biasanya gue pake ini Ya temen-temen Dan gue pake Gue ambil secukupnya Biasanya gue ambil itu Sebesar ini aja Gitu temen-temen Sebesar kacang hijau Ya temen-temen Terus gue tap-tap Ini gue tap-tap aja Di bagian Yang ada jerawatnya Dan honestly Ini gue gak pake Produk apapun Hanya skincare Ya temen-temen Setelah ini Pastiin Bener-bener merata Produknya Gak ada yang Kayak Menggumpal Nah biasanya gue Langsung lanjut Ke penggunaan Sunblock Setelah ini Merata semuanya Gue pake sunblock Terus kemudian Gue ambil powder Tinggal gue tepuk-tepuk Tepuk-tepuk aja Udah selesai Untuk penggunaan Skincare Khusus untuk Merawat dan Mengatasi jerawat Gitu ya khususnya Nah kalo untuk malam hari Biasanya gue tinggal Seperti yang tadi itu Udah tinggal tidur aja Dan Seperti itulah Kurang lebih Gimana gue merawat Kulit wajah gue Pada saat Memang membutuhkan Produk atau skincare Yang bisa mengatasi Jerawat gue Jadi udah Tinggal gitu aja Temen-temen Nggak terlalu banyak Produk yang dipake Khususnya Kalo gue Untuk pada saat gue Lagi jerawatan Tapi untuk saat ini Karena Ini tinggal bekas-bekasnya aja Jadi gue pake yang Brightening juga Gitu kan Tetep yang untuk Ngelembapin juga Nanti gue bakalan sharing ke kalian Produk skin tific lainnya Yang gue pake Dan untuk skin tific 2% salicylic acidnya Kalian bisa Langsung aja Mungkin ke Shopee-nya aja Skin tific ya Temen-temen Atau Coba untuk Check and Recheck aja Sebenernya skin tific Ada produk apa aja sih Gitu ya bisa cek and Recheck ke Instagramnya Dan gue mau kasih tau dulu Ke kalian Kalo misalkan kalian penasaran Disini ada produknya Apa aja Gitu ya terus Dan khusus untuk Agne treatment ini Untuk Agne spot gelnya Dia harganya Rp85.000 Jadi lagi ada promo Di Shopee Nanti gue tulis aja Linknya Kalo misalkan kalian mau Kalo engga juga Gue gak bakalan tulis Tapi yaudahlah ya Biasanya ada yang tetep Nanyain Boleh gak minta linknya Nanti gue bakalan tulis linknya Di description box Di bawah Jadi lagi promo Terus untuk Si roomnya Itu sekarang lagi Harga Rp122.000 Terus lagi ada paket juga Agne buy-buy set Macem-macem banget ya Ini serius Ini dia Harganya Buy-buy set Rp203.000 Jadi kalo menurut pendapat gue Worth it ya Karena dihitung-hitung Untuk spot gelnya Rp85.000 Terus untuk si Si roomnya Rp122.000 Sedangkan untuk paket Itu Rp203.000 Jadi ya Menurut pendapat gue Worth to try And worth to buy Kurang lebih Segitu dulu temen-temen Informasi Atau sharing Yang bisa gue kasih tau Tentang produk-produk Yang lagi gue pake sekarang Khususnya untuk Mengatasi kulit gue Yang lagi jerawat Dan pastinya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan kalian suka Kalo ada pertanyaan Bisa tulis di komen di bawah Dan kita bakalan ketemu lagi Di video gue selanjutnya Bye-bye Mwah Sampai jumpa